Halo beautiful human, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel with me Nanda Di video hari ini sejurnya aku ada mau nge-review produk dari BYT Jadi BYT itu salah satu brand yang sebenernya dulu tuh terkenal banget sama kolagen bumbuknya Aku inget banget dulu sering banget liat video-videonya itu di iklan-iklan youtube gitu Dan juga banyak banget influencer yang pake Nah baru-baru ini si BYT ini ngeluarin acne treatment serum Nah jadi yang ini Karena emang aku sepenasaran itu sama acne serum Emang basisnya aku tuh acne prone skin mudah berjerawat Dan kalo ada acne serum yang affordable Dan aku liat bahan aktifnya itu menarik banget Agak beda sama acne serum treatment lain Makanya aku penasaran mau coba Sekarang kalo kalian penasaran gimana produk ini di kulit aku Just keep on watching Jadi gimana sih produk yang di kulit aku Jadi aku itu nyoba produk ini udah lebih dari 2 minggu ya Tapi aku biasanya nge-review produk emang kalo mau liat itu bagus atau engga Bisa 2 minggu aja Nah pertama aku tuh pake produk ini Aku biasanya punya ekspektasi Karena acne treatment serum itu umumnya mengeringkan gitu Karena biasanya dia ada kandungan salicylic acid atau BHA Nah karena aku tuh liat di si acne treatment serumnya BYT ini gak ada salicylic acid Jadi sebenernya aku bingung Jadi bagian mana nih yang bisa bantu buat meredakan jerawat Atau mengekspoliasi kulit kita gitu loh Biar si jerawatnya tuh kayak lebih cepet mateng Dan juga lebih cepet kayak keluar dan lebih cepet sembuh gitu Akhirnya aku cari-cari tau lah Karena dia tuh ada beberapa bahan aktif gitu kan Nah kalo di kemasannya dia itu mention ada willow bark Witch hazel, green tea, sama allantoin Nah ternyata willow bark ini adalah salah satu bahan natural Yang bisa eksfoliasi tapi secara gentle banget Yang mana dia gak harsh di kulit kamu Jadi mungkin bakal oke banget kalo kamu punya sensitive skin Di kulit aku Jadi kemarin aku itu punya beberapa jerawat mendem Di pipi gitu Dan aku sering juga ada kayak jerawat di bawah sini Dan di atas sini Kayak sengaja aku kayak di bawah matahari banget nih Biar kalian bisa liat Nah pas aku pake ini Aku tuh awal-awal pake gak tau nih kalo ternyata Ini serum hydrating banget Aku gak nyangka Karena jujur Agni serum dari brand mana Dari brand lain yang udah pernah aku pake Retarta tuh mengeringkan gitu Jadi bikin kulit aku rada ketarik Mungkin karena dia ada kandungan BHA atau salicylic acid Ini serum gak bikin kering sama sekali Walaupun kulit aku oily ya Ini serum tuh somehow bisa bikin moist Tapi pas Jadi aku kalo pake acne treatment serumnya BYT Biasanya aku gak pake pelembab yang ekstra Ngelembabin banget Jadi aku pake pelembab yang biasa teksturnya gel Biar bisa nyeimbangin gitu Karena dia udah lembab banget Yang aku suka banget Dia itu juga somehow menenangkan kulit Jadi misalnya kulit aku merah-merah Pake nih BYT acne treatment serum Dia merah-merah mending Dan dia gak ada efek cekat-cekit Atau ada feel apa ya Kan biasanya kalo acne treatment serum tuh Ketika di jalan tuh ada rasa kayak ada sedikit peri-pedi Kalo ini gak ada sama sekali Jadi mungkin dia emang gentle banget buat kulit kamu Dan yang aku suka lagi Dia itu harganya lumayan affordable Cuma 75 ribu Ya menurut aku tuh masih sangat murah Untuk ukuran serum yang punya kualitas se-oke ini Ini bisa jadi pilihan Apalagi kalo kamu masih remaja Yang udah umur 16-17 Atau early 20s Atau di umur berapa aja Mau coba Kalian mungkin udah bingung Lagi jerawatan Mau pake apa aja Dan bingung Mungkin bisa coba acne treatment serum ini Karena dia itu bisa banget buat mengatasi beberapa permasaan yang bakal aku sebutin ya Pertama dia itu bisa bantu buat mengontrol minyak Jadi kalo kamu punya oily skin Ini bisa banget buat bantu kulit berminyak kamu Terus buat kamu punya pori-pori besar Dia juga gak bikin pori-pori kamu makin tampak terlihat gitu Terus kalo kamu punya gelet meradang Dia bisa soothe gitu Karena dia ada kandungan Allantoin tadi Sama apa tadi ya Witch Hazel Setelah aku tuh bisa banget bantu buat merdakan kemerahan Atau kayak inflamasi gitu Terus buat kamu yang punya kulit bertekstur Misalnya beruntusan Terus juga komedoan Ini menurut aku salah satu Gentle exfoliant yang bagus banget Karena dia gak ada kandungan salicylic acid Dan so far setelah aku searching-searching Dan aku tanya ke dokter aku Si Willow Bark tuh aman juga buat bumil busui ya Karena kalo salicylic acid kan aman Tapi dia masih ada batasan Kayak gabur lebih dari 2% untuk ibu hamil dan ibu menyusui Tapi setelah aku tanya ke dokterku Si Willow Bark ini aman Jadi kalo kalian lagi jerawatan Pas lagi hamil atau lagi menyusui Mungkin bisa coba si acne treatment serum ini juga Kemarin pas pake ini Aku itu pakenya 2 kali sehari Jadi pas pagi hari Aku pake cuci muka dulu Aku kadang pake toner Kadang skip Biasa langsung skip pake ini Karena ini udah ngelembabin banget Terus aku langsung skip moisturizer Aku langsung pake sunscreen Karena sunscreen aku tuh Tipe yang hydrated banget Untuk malam hari Aku bisa pake toner Terus pake ni serum Terus pake pelembab That's it Dan pelembab aku juga netral gitu Tolongnya gak ada bahan aktif Jadi bener-bener aku mau liat Nih serum tuh ngaruh atau enggak Jadi kulit aku tuh ada perubahan Bukan karena produk skincare yang lain Tapi emang karena ni acne treatment serum Jadi gila sih Sekarang aku mau tunjukin kalian Before, after Aku pake produk ini Jadi ada beberapa step Kayak di hari keberapa Dan hari keberapa Itu keliatan banget Sebelumnya aku punya jerawat Mendem Tipidinya jerawatnya muncul Dan surprisingly Aku kira jerawat tuh bakal kayak keluar matanya Tapi ternyata jerawatnya tuh malah mending Jadi kayak ngempes Dan gak jadi tumbuh Nah itu yang bikin aku Agak wow sama nih produk ya Jadi mungkin buat jerawat-jerawat yang Baru mau tumbuh Dia bisa ngeredain Dan gak jadi jerawat gitu Karena kalau dia jadi jerawat Biasanya bakal ada bekasnya Walaupun emang Tiap orang beda-beda Ada yang bekasnya bisa ilang cepat Ada yang ilangnya lumayan lama Aku mau bahas masalah packaging Ini packaging kotaknya Jadi dia itu emang Punya kesan yang minimalis banget Terus warnanya juga hijau Kalau yang kemasannya itu Dia botol pipet guys Botol pipet pada umumnya Dia itu isinya ada 15ml Terus kalau ngomongin tekstur Sekalian teksturnya itu cair Bisa dibilang Lebih ke kayak essence gitu Tapi juga meresap di kulit Dan light Transparan gitu ya Jadi gak yang keliatan buteg gitu Dia transparan Kalau dari segi packaging I have no problem with it Nah selain si BYT Ini treatment serum ini Aku juga dibantu Sama produknya BYT yang lain Yang menurut aku Mungkin kalau kalian punya budget Lebih tuh bisa beli ya Karena kalian udah tau nih Si BYT ini Kemarin terkenal banget Sama Kolagen bubuknya Nah setau aku ya Dia tuh dulu punya Namanya biote Gitu ya tulisannya Nah ini nih Kolagen bubuk yang terbaru guys BYT Cola Nih aku udah minum Lumayan ya Beberapa saset gitu Aku tunjukin sekalian Cara bikinnya gimana Dia ini yang aku suka Karena aku diabetes tipe 1 Dia itu no sugar aided Jadi bener-bener Gak ditambah gula Sama sekali Karena aku sering banget Beli kolagen drink Yang berasa minum sirup Manis banget Jadi kalorinya tinggi Dari gula doang Nah ini gak sama sekali Dan yang aku baru tau juga Jenis kolagen yang dia pake Itu 3-peptide kolagen Yang cenderung Diserap tubuh Itu lebih baik gitu Dan bakal bisa bikin Kamu kalo di kulit kamu Ada bermasang kayak jerawat tadi Selain si serumnya Ini bisa bantu buat Heal gitu ya Bisa bikin kulit kamu Berregenerasi Makin baik Dan juga bisa Menjaga kelembapan Dan bikin awet muda juga So itu tentang Si BYT Kolagenya So I think that's all Biasanya di akhir video Aku biasa kasih rating nih Buat produk-produk Yang aku review Dan aku pake Nah buat si BYT acne treatment serum ini Dari segi harga Kemasan Hasil pemakaian Aku akan kasih rating 4,8 Dan ada 5 Setinggi itu So I think that's all about this video I'll see you guys on my next video Bye guys Stay happy Bye 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 Terima kasih.